Pertanyaan pertama, bagaimana status khawarij menurut pandangan Ahlu Sunnah? Apakah kafir? Apa benar ada ijma' menyatakan khawarij tidak kafir? Pendapat yang benar, memang ada khilaf, tetapi yang benar khawarij tidak kafir. Diriwayatkan Ali bin Abi Talib berkata, Min al-kufri farru. Apakah mereka orang kafir? kata Ali bin Abi Talib. Min al-kufri farru. Justru mereka lari dari kukufuran. Apakah mereka orang-orang munafik? Orang-orang munafik, Mereka tidak berzikir kecuali, tidak mengingat Allah, kecuali cuma sedikit. Ada pun orang khawarij, ibadahnya luar biasa. Baca Qurannya luar biasa, solat malamnya luar biasa, puasanya solat biasa, luar biasa. Sampai Nabi berkata, Kalian akan merasa minder, wahai para sahabat, kalau membandingkan solat kalian dengan solat mereka. Kalian akan merasa remeh tentang puasa kalian, kalau kalian membandingkan dengan puasa orang-orang khawarij. Sehingga orang khawarij, mereka, ibadah mereka sangat luar, luar biasa. Sehingga dikatakan oleh Ali bin Abi Talib, Mereka adalah saudara-saudara kita yang melakukan pembangkangan terhadap kami. Di antara dalil buasnya khawarij, bukan orang-orang kafir, Ali bin Abi Talib, radiyallahu anhu, tidak mengambil harta mereka sebagai gonimah. Kalau mereka orang-orang kafir, maka Ali bin Abi Talib akan mengambil harta mereka sebagai gonimah. Dan Ali bin Abi Talib, radiyallahu anhu, tidak menjadikan istri-istri mereka sebagai sabaya, sebagai tawanan perang. Ini menunjukkan bahwasannya, Ali bin Abi Talib tidak bermuamalah dengan orang khawarij, dengan muamalah kufar, tidak. Jadi mereka yang benar, mereka tidak kafir, tapi mereka tersesat. Sampai sekarang orang khawarij yang suka menghafirkan kaum muslimin, mereka demikian. Ibadahnya luar biasa, kita terkadang terpesona melihat mereka, tapi luar biasa pemikiran mereka. Kaum muslimin apa? Kafir. Oleh karena kita tidak boleh bermudah-mudahan dengan mereka. Antum bayangkan orang-orang khawarij yang ada di Arab Saudi, mereka sempat ingin mengebom tangki minyak, kilang minyak di Arab Saudi. Yang di sekitar kilang minyak tersebut ada pemungkinan ribuan orang, dan tidak berhasil. Kalau kita menganggap remeh, kasihan mereka juga Islam, mereka juga Sunnah, mereka semangat. Antum bayangkan kalau mereka ngebom ribuan orang yang mati. Jadi kalau ente kasihan sama mereka, ente tidak kasihan sama ribuan orang yang bakalan meninggal dunia. Dan sebagian orang kemudian bela-bela ISIS, bela-bela ISIS, ya akhirnya taqillah. Ini Muhammad bukan Muhammad sebele. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!